maka apa aja sih yang terbukti secara ilmiah bisa menurunkan asam lambung yang pertama kunyit nah kunyit dengan kandungan utama kurkuminnya terbukti secara efektif mencegah kerusakan mukosa atau lapisan pada area esophagus yang disebabkan karena reflux asam jadi kurkumin dalam kunyit bisa melapisi area kerongkongan kita sehingga lebih kebal terhadap reflux asam yang kedua melindungi efek samping dari konsumsi obat NSAID atau nanseredal anti-inflammatory drugs paling mudahnya obat anti-nyeri, anti-peradangan obat pegelinu, obat yang paling sering kalian minum untuk mengurangi rasa nyeri-nyeri seperti natrium biclovena, indometasin, naproxen peroxicam ataupun obat-obat untuk mengurangi nyeri-nyeri sendi jadi NSAID ini meningkatkan produksi asam pada lambung menurunkan produksi lendir lambung dan menurunkan motilitas atau pergerakan pada lambung ketas sehingga meningkatkan resiko munculnya reflux asam nah kurkumin sendiri terbukti secara efektif mengurangi resiko reflux asam akibat dari konsumsi obat-obatan nanti nyeri selain itu kurkumin sendiri bisa memberikan perlindungan terhadap ulkus ataupun kerusakan pada area lambung yang disebabkan karena stres maupun infeksi bakteri hapilorin nah kunyit sendiri bisa dikonsumsi dengan cara ekstra kunyit dibuat jamu kunyit maupun dicampur dengan makanan untuk membantu menurunkan asam lambung makasih dulu ya video ini dipersembahkan oleh Freshmark yang kedua aloe vera atau lidah buaya nah aloe vera terbukti dapat membantu meringankan gejala yang berhubungan dengan reflux asam sirup aloe vera 10 ml sekali sehari dibandingkan dengan tablet ranitidin 100 mg 2 kali sehari dan kapsul omeprazole 20 mg sekali sehari sama efektifnya untuk menurunkan gejala GERD pada penderita nah aloe vera sendiri dapat melindungi stres oksidatif maupun inflamasi serta kerusakan pada mukosa lambung kita sehingga penderita GERD bisa mencoba untuk mengkonsumsi lidah buaya banyak banget di pasaran ya atau sirup lidah buaya untuk membantu menurunkan resiko asam lambung pada tubuh yang ketiga jahe nah jahe dengan praktik kinerolnya itu terbukti dapat menurunkan gejala-gejala akibat reflux asam gejala-gejalanya ya jadi jahe ini bagus untuk mengurangi rasa mual, muntah, perasaan tidak nyaman di area ulu hati dan meningkatkan pergerakan lambung kita sehingga mempercepat waktu transit agar makanan maupun asam bisa dengan cepat menuju ke usus yang keempat pepaya nah pepaya dapat menghambat sekresi lambung dan menurunkan resiko peradangan pada lambung kita selain itu pepaya juga bekerja secara langsung pada otot polos lambung untuk mempercepat pergerakannya jadi dengan rutin konsumsi pepaya bisa mempercepat pergerakan lambung untuk menurunkan resiko reflux asam pada tubuh namun pepaya ini juga bisa memperlancar pencernaan kita ya jadi bikin perut agak sedikit mules-mules dan gampang BAB dan yang terakhir adalah makanan yang bersifat basah nah salah satu penyebab dari reflux asam adalah produksi asam berlebih pada lambung dengan mengkonsumsi makanan basah seperti pisang, susu sapi, rendah lemak, melon, maupun kembang kol dan almon itu terbukti bisa menurunkan pH pada lambung sehingga menurunkan gejala reflux asam pada tubuh ketika kalian merasa gak nyaman banget pada area perut tertusuk maupun terbakar bisa langsung mencoba untuk mengkonsumsi pepaya susu rendah lemak maupun melon untuk meredakan gejala tersebut gimana sih cara nyembuhin asam lambung kok bolak balik kamu terus perubahan pola hidup adalah pengobatan yang paling tepat untuk mengusir asam lambung selamanya bagaimana caranya kalian harus paham dulu penyebab dari reflux asam ini yang pertama makan makanan terlalu banyak nah jika kalian punya kebiasaan makan sehari 1-2 kali aja dengan porsi yang besar itu akan membuat lambung menjadi penuh ketika lambung penuh akan memproduksi asam dan mendesak area otot sphincter esofagus ini sehingga meningkatkan resiko reflux asam jadi untuk menerita asam lambung sangat disarankan untuk membagi porsi makannya lebih sedikit jadi sehari paling tidak membagi menjadi 3 kali makan disertai dengan cemilan-cemilan untuk menurunkan resiko lambung terlalu penuh sehingga tidak muncul reflux asam yang kedua posisi setelah makan tubuh kita didesain oleh Tuhan lurus jadi dari mulut masuk ke kerongkongan turun ke lambung melalui usus tujuannya apa? untuk mempermudah makanan langsung masuk menuju usus namun ketika kita setelah makan posisinya salah jadi abis makan banyak nih ya abis itu kalian langsung rebahan tidur-tiduran nah posisi ini bisa meningkatkan resiko tekanan pada sphincter esofagus sehingga meningkatkan munculnya reflux asam makanya pada penerita asam lambung sangat disarankan untuk memberi waktu jeda 3-4 jam setelah makan baru boleh tidur agar tidak muncul reflux asam apalagi nih jika kalian makan makanan yang tinggi protein dan tinggi asam paling sering diajak makan malam sama teman-teman ya kan dinner jam 7-8 malam makannya yang enak-enak makan steak, sate kambing, gule, rawon, pizza, burger yang penuh dengan lemak ini yang tinggi protein, tinggi lemak itu perlu waktu 5-8 jam untuk dicerna oleh lambung jadi perlu waktu lebih lama dan perlu asam lebih banyak untuk dipecahkan oleh lambung sehingga ketika habis makan malam pulang jam 10 langsung tidur ya kan nah ini akan meningkatkan resiko reflux asam lebih tinggi sehingga muncul gejala tidak nyaman sekali di area ulu hati kalian makanya sangat disarankan setelah makan malam terutama yang tinggi protein, tinggi lemak harus diberi jeda waktu sekitar 4-6 jam minimal untuk menurunkan reflux asam pada tubuh tidak hanya pada makan malam saat makan siang maupun makan pagi posisi juga perlu diperhatikan jadi setelah makan pagi maupun makan siang usahakan posisi dengan tuduk tegak seperti ini jangan leyeh-leyehan sender-senderan bahkan langsung tidur setelah makan pagi maupun siang ini sangat meningkatkan reflux asam pada tubuh nah jadi setelah makan pagi maupun siang sangat disarankan untuk duduk tegak minimal 1-2 jam untuk mengurangi reflux asam selain itu posisi tidur nah penderita asam lambung disarankan tidur miring ke kiri untuk menurunkan resiko reflux asam karena beberapa penelitian itu menyebutkan ketika kita tidur miring ke kanan akan meningkatkan resiko reflux asam kenapa? karena kerongkongan sphincter esofagus kita itu berada di area sisi kanan lambung ketika tidur miring ke kiri posisi sphincter esofagus itu ada di atas tubuh kita sehingga meminimalkan resiko reflux asam namun ketika kita tidur miring ke kanan maka otot sphincter esofagus berada di bagian bawah dan semakin terdesak dan terdorong meningkatkan resiko reflux asam selain itu yang paling penting adalah menghindari makanan-makanan peningkat asam lambung seperti makanan tinggi protein makanan tinggi lemak gorengan makan pedas makan bersifat asam minum kopi minum alkohol itu meningkatkan keasaman pada lambung yang memunculkan resiko asam pada tubuh nah itu tadi beberapa cara untuk menurunkan asam lambung dengan cepat dan tidak akan kembali lagi oke kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ngesesikan silahkan komentar di bawah dan terima kasih untuk Freshmark selamat 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 menikmati selamat menikmati